Terima kasih. Oke, jangan langin jawang, jangan langin jawang, langin jawang. Oke, saya akan pindah ke sebelah sini, apa yang terjadi Chef? Shandra sudah memegang okor, isinya air apa minyak, Chef? Isinya apa ini? Air, 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 saudara-saudara, air, saudara-saudara. Wow, api, apinya gede banget, sudah jadi. Oh, kentangnya belum ya? Yaudah, ini kita... Apa yang terjadi Chef? Oh, Chef memasukkan sebuah benda tajang ke arah kentang. Ini apa nama triknya, Claude? Yang pasti ini, bro. Ini sakit banget rasanya. Ya, elok. Enggak juga. Nah... Sebelah dua-duanya. Jadi kita bantuin masak ini aja, kita barbecue. Nah, kita tunggu. Kayak kita camping ya? Oke, sekarang panet-panet, langsung-langsung, langsung, langsung, langsung. Aaaaah. Tak kajor, Chef. Sebentar. Ya, saya bisa mengerti kenapa saya tidak boleh berada di dapur, karena cenderung bukan membantu sih, tapi lebih ke mengganggu. Yuh, becanda mulu. Tapi kagak masak-masak, Chef. Kapan masaknya? Yaudah. 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 Oke, kita akan bikin sekarang, oxtailnya itu rebus. Terus kita juga sejikan dengan terong dan kentang. Nah, ini kita mau bikin sambal tomat. Jadi kita akan kasih yang ekstrim hot buat mereka, supaya mereka pulang dari sini tambah segar waktu hosting X Games. Oke, kita mulai dengan rebus buntut. Kita tambahin rempah-rempah seperti biasa. Kayu manis, taranis. Nutmeg. Terus ada cengkeh. Kapulaga. Kita kasih juga laos. Jahe. Dan yang pasti bawang merah. Oke, daun salam. Serai. Dan yang paling juga nggak bisa kita tinggalin adalah, kita harus punya aromatic vegetable, rempah-rempah. Kita akan rebus. Biasanya kalau buntut seperti ini, saya butuh 3 jam. Oke, jadi ini kita masih lama kan? Jadi saya pindahin dulu ke next top. Oke, saya akan tuang semua ke dalam. Wah, ekstrim spicy. Oke, kita kasih kaldu. Oke, ini kita akan blender sekarang sambelnya. Yuk, kita sekarang blender ini. Sudah ya. Sudah ya. Kita sudah dapatkan sekarang. Oke, nah ini kita akan reduce lagi. Sampai dapatkan tekstur sambel. Oke. Kentangnya akan kita goreng juga, biar permukaannya kering. Oke, nah. Kentangnya sudah siap. Kita akan masukkan ke dalam sambel. Nah, sekarang kita akan finishing oxtailnya. Jadi, oxtail ini setelah kita rebus dan sudah lunak, kita akan olah lagi. Dengan maiz sikit ingredient. Saya tambahkan oyster sauce sedikit. Nah. Jadi kita marinate ya. Dan saya akan tambahkan tepung. Kita mix, 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 mix. Now we have sexy oxtail. Kita defry. Nah, oxtailnya ready. Wow. Oke, saya akan tambahkan salah satu kuncian saya lagi untuk menambah ekstrim spicy-nya. Jalapeno. Oke, kita akan sajikan sekarang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Sekarang sudah siap untuk The Extreme Guys Check it out Terima kasih Sudah membuat orang susah berpaling Ayo makan sebelum dingin Ya ampun Itu enak banget Ini cantik rasanya Jadi cantik Cantik banget sih Penyong bener Itu pedes Jadi jebakannya kayak cabai besar Tapi ternyata rasanya lebih pedes daripada cabai biasa Oh ini kentang nih? Kentang Kloody gak terlalu bisa makan pedes banget Tadi kentangnya saya lihat dia disisain Kalo Yoshi Dia suka banget pedesnya Oke, mengkosnya kan udah selesai Ya Saya siapin dessertnya dulu, oke? Dessert! Asik Udah udah, tenang aja Saya ada yang bantuin Yang mau bantuin siapa yang lagi murut Benterin pagi Oh, burutin murut Oke, oke, oke Oke, oke Sip, sip, sip Oke, bentar ya Oke